8 hari pasca tsunami yang melanda Banten dan Lampung, aktivitas warga perlahan berangsur pulih seperti yang ada di TPI Lempasing dan Lampung dan Pasar Labuan, Banten. Sudah ada Laras Putri dan Syarif Farahma. Selamat pagi teman-teman. Kita mulai dulu dari Laras Putri. Laras, bagaimana kondisi pagi ini di Pasar Labuan? Apakah masih banyak material bencana yang belum dibersihkan? Ya Ben, Marissa dan juga Tuinda, hari ke-8 pasca terjadinya tsunami di kawasan Selat Sunda. Untuk aktivitas warga di kawasan Labuan, Pandeglang, Banten ini sudah berangsur-angsur membaik seperti yang terlihat di Pasar Labuan sendiri. Ini sudah ada beberapa pembeli dan juga ada penjual. Meski ini masih jauh dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sebelum terjadi tsunami pada tanggal 22 Desember 2018. Hanya ada sekitar 10% penjual yang berdagang di Pasar ini dan pembeli pun juga masih didominasi oleh para relawan dan juga para pengungsi yang bertahan di kawasan Labuan, Pandeglang, Banten. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Pasar ini, kita langsung saja tanya-tanya ke salah satu pedagang yang ada di sini. Halo Ibu Siti. Ibu, hari kapan Ibu sudah mulai berjualan kembali? Hari ini? Hari minggu? Hari ini Ibu baru berjualan kembali. Dan dari tsunami yang terjadi, dampak apa Ibu yang Ibu rasakan dan juga banjir yang sempat terjadi? Ya jualan sepi, saya rasakan ya. Sudah tsunami itu sepi, tidak ada yang ke pasar. Semua orang ketakutan kan pada ngungsi ke daerah yang tinggi. Jadi dia belum mau pulang ke rumah masing-masing gitu. Jadi pasar sepi. Selain sepi, ada lagi masalah-masalah yang dihadapi Ibu? Mungkin tempat ataupun untuk memasok barang? Iya kan tempatnya ini kemarin kan penuh sama air ya. Sama kayu-kayu yang dari sungai kan ke sini semua mengalir ya. Jadi baru sempat hari ini dibersihin ya. Kalau kemarin banyak-banyak lumpur gitu ya. Toko-toko itu penuh sama air gitu. Jadi kita nggak bisa jualan gitu. Soalnya tempatnya juga kan nggak mengizinkan. Masih kotor ya. Kalau boleh tahu Bu, perbedaan keuntungan dari pasca tsunami atau dibandingkan dengan sebelumnya, itu berapa Bu perbandingannya? Ya kalau biasanya emang kita dapatkan 600-700. Kemarin cuma dapat 200. 150 kan sepi. Kan nggak ada yang beli gitu. Oke baik Bu, terima kasih semangat terus ya Bu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan seperti yang disampaikan Bu Siti, memang tidak hanya tsunami yang menerjang kawasan Pandeglang Banten saja, tetapi juga banjir sempat melanda. Kawasan ini pada tanggal 26 Desember 2018 lalu dan banjir ini cukup tinggi, sekitar 1,5 meter atau lebih tepatnya setinggi dada orang dewasa. Dan ini sangat mengganggu aktivitas warga. Dan banjir ini memang hasil luapan dari sungai Ciput dan memang akibat curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi hari ini bisa dilihat aktivitas sudah mulai berangsur-angsur membaik. Dan berikut informasi yang dapat kami sampaikan di kawasan Labuan Pandeglang Banten untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca terjadi tsunami tanggal 22 Desember 2018 lalu. Saat ini saya telah berhubung dengan rekan Syarifah Rahma di Lampung. Bagaimana Syarifah kondisi di sana? Ini di Lampasing Bandar Lampung. Nah kalau misalnya dilihat ini di belakang saya, ini para pedagang sudah mulai mau pulang begitu ya. Karena ini sudah memasuki sekitar pukul setengah tujuh sudah waktu yang mereka pulang. Dan sebetulnya ini mereka sudah beraktivitas dari pukul 2 pagi tadi, 2 dini hari. Kemudian ini tadi juga sempat ada puncaknya sekitar pukul 5 sore, eh 5 pagi maksud saya, hingga pukul 6 pagi ini sudah banyak para pedagang dan juga para pembeli yang melakukan aktivitas jual beli. Nah tidak hanya aktivitas jual beli yang sudah mulai kembali normal setelah sebelumnya 2 hingga 3 hari pasca tsunami ini di TPI Lampasing ini sempat tutup dan tidak ada aktivitas sama sekali. Namun juga ada aktivitas dari para nelayan yang datang untuk membawakan pasokan ikan yang mereka dapatkan dari laut. Karena kan memang sebelumnya para nelayan ini sempat tidak berani melaut begitu ya. Namun dari kemarin ini sudah ada beberapa nelayan yang sudah mulai kembali mencari ikan di tengah laut. Dan hari ini tercatat ada setidaknya 3 hingga 4 kapal yang berangkat untuk mencari ikan. Dan sebelumnya memang sempat dilarang tegas oleh para satgas yang ada di kawasan ini untuk para nelayan ini berpergian ke laut dikarenakan khawatir berbahaya. Namun hari ini sudah mulai diperbolehkan dengan syarat adalah mereka tidak berpergian terlalu jauh dari daratan. Nah sementara itu, jadi kami juga sempat mewawancarai beberapa warga dan juga beberapa pedagang. Dan sebetulnya mereka mengaku mereka itu masih was-was ketika mereka harus beraktivitas tepat di pinggir pantai seperti ini. Nah meski demikian ini mereka tetap harus berani dikarenakan ini adalah tuntutan ekonomi bagi mereka. Dan jika mereka memang tidak berjualan ini maka tidak ada pemasukan untuk mereka sehari-harinya. Sementara mereka sangat butuh itu. Nah sementara itu untuk para pedagang yang ada di sini sebetulnya mereka itu masih mengungsi kalau misalnya malam hari. Jadi ketika selepas maghrib biasanya mereka akan pergi ke 10 posko pengungsian yang ada di kota Bandar Lampung. Kemudian pada dini hari mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing untuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Nah sementara itu untuk jumlah pengungsi di kota Bandar Lampung sebetulnya ini sudah mulai menurun ya. Jika sebelumnya pada hari pertama pasca tsunami ini ada lebih dari sekitar 5.600 pengungsi. Namun semalam jika didata ini hanya ada sekitar 1.700 pengungsi ada di kota Bandar Lampung. Kita kembali ke studio Ben Tuinda dan Jika Marisa.